Aldila Jelita dan Indra Bekti belum lama ini bertemu di kediaman kuasa hukumnya Milano Lubis. Pertemuan tersebut dibagikan Aldila Jelita melalui akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya, Indra Bekti dan Aldila Jelita tampak saling berpelukan. Dikutip dari grid.id saat ditanya tentang momen pelukan tersebut sebagai tanda rujuk, Aldila Jelita membantah dan menegaskan keputusannya sudah pulat untuk menceraikan Indra Bekti. Sejauh ini keduanya masih dengan komitmen masing-masing untuk bercerai. Hal senada juga dikatakan kuasa hukum keduanya Milano Lubis yang mengatakan jika kliennya sepakat untuk bercerai. Selain itu, Milano menegaskan jika momen pelukan tersebut lantaran kedua kliennya masih berhubungan baik satu sama lain. Milano menambahkan Aldila maupun Indra Bekti tidak ingin perkara perceraiannya berdampak kepada kedua anaknya. Meskipun keduanya sama-sama merasakan sakit, namun Milano mengatakan bahwa Indra Bekti dan Aldila memikirkan bagaimana dampak perceraian tersebut terhadap anak-anak mereka. Diketahui sebelumnya jika Indra Bekti dan Aldila Jelita baru-baru ini melakukan pertemuan di rumah kuasa hukum mereka, Milano Lubis. Keduanya pun terlihat asyik bercenggrama, kemudian ada momen Aldila Jelita dan Indra Bekti terlihat berpelukan. Menurut Aldila Jelita, ada perbedaan prinsip yang terjadi antara dirinya dengan Indra Bekti yang akhirnya ia menggugat cerai sang suami. Ia pun mengaku memang sudah ingin bercerai sejak tahun 2020. Aldila sendiri tidak menjelaskan terkait perbedaan prinsip tersebut, sebab ia tak ingin membeberkan aib suaminya itu. Namun yang jelas, ibu dua anak itu akan berpisah dengan Indra Bekti secara baik-baik. Ia dan Bekti juga tak ingin anak-anaknya melihat mereka bertengkar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!